Dan apa bisa beralih ke informasi lainnya? Jelang Hari Raihidul Fitri, ratusan warga berdesak-desakan untuk bisa membeli daging sapi dengan harga yang murah dalam operasi pasar daging murah yang berlangsung di Maposek, Jatinegara, Jakarta Timur. Daging dijual dengan harga 70 ribu rupiah. Ratusan warga rela antre berdesak-desakan membeli daging murah dalam operasi pasar yang digelar di Maposek, Jatinegara, Jakarta Timur pagi tadi. Tingginya harga daging di pasaran membuat warga rela antri berjam-jam untuk daging murah dengan harga 70 ribu rupiah, jauh dari harga pasar yang telah mencapai 130 ribu rupiah. Membludaknya antrean daging murah membuat sejumlah petugas kepolisian kewalahan melayani pembeli. Operasi pasar daging murah ludes dalam waktu 2 jam. Ya ringanlah, meringankan kita gitu. Biasanya kan daging ini pasaran agaknya 100 lebih, terus di sini kita cuma 70 ribu. Yang buahnya irit lah. Gimana bu, ada daging murah seperti ini bu? Gak, antulilah yang meski pada makan daging. Senang ibu, ada daging murah seperti ini bu? Senang ibu. Dua hari jelang lebaran pantauan sejumlah pasar tradisional di Lampung Timur pagi tadi, harga daging sapi lokal sudah tembus 130 ribu rupiah hingga 140 ribu rupiah per kilogramnya. Meski mahal, namun minat masyarakat tetap tinggi jelang lebaran. Masyarakat lebih memilih daging sapi lokal karena kondisinya terjamin ketimbang daging sapi impor. Sejumlah pedagang daging sapi mengungkapkan, mahalnya daging sapi lokal akibat permintaan masyarakat jelang lebaran meningkat, dan pasokan sapi sudah berkurang. Sejak kebijakan pemerintah mengimpor daging beku dari luar negeri. Para pedagang harus menjual mahal harga daging sapi lokal, karena pembelian sapi hidup cukup mahal. Pusat penggemukan sapi lokal juga sudah mengurangi pasokan karena tidak mau menanggung kerugian. Terima kasih. Terima kasih.